Seseorang yang hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang inderanya tidak terkendali, yang makannya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka maraseng penggoda akan menguasai dirinya, bagaikan angin yang menumbangkan pohon yang lapuk. Seseorang yang hidupnya tidak ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang inderanya terkendali, sederhana dalam makanan, penuh keyakinan serta bersemangat, maka maraseng penggoda tidak dapat menguasai dirinya, bagaikan angin yang tidak dapat menumbangkan gunung karang. Mahakala dan Culakala adalah dua saudagar bersaudara dari kota Setabia. Suatu ketika dalam perjalanan membawa barang-barang dagangannya, mereka berkesempatan untuk mendengarkan khutbah dhamma yang diberikan oleh sang Buddha. Setelah mendengarkan khutbah tersebut, Mahakala memohon kepada sang Buddha untuk diterima sebagai salah satu anggota pasamuan Beku. Culakala juga ikut bergabung dalam anggota sangha, tetapi dengan tujuan berkenalan dengan para Beku dan menjaga saudaranya. Mahakala bersungguh-sungguh dalam latihan pertapaannya di keburan Sosanika di tangan, dan tetung bermeditasi dengan objek kelapukan dan ketidakkekalan. Akhirnya ia memperoleh pandangan terang dan mencapai tingkat kesucian arahan. Di dalam perjalanannya, sang Buddha bersama murid-muridnya termasuk Mahakala dan Culakala singgah di hutan Sim Sapa dekat Setabia. Ketika berdiam di sana mantan istri-istri Culakala menindang sang Buddha beserta murid-murid beliau ke rumah mereka untuk menerima dana makanan. Culakala sendiri terlebih bulu pulang untuk mempersiapkan tempat duduk bagi sang Buddha dan murid-muridnya. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh mantan istri-istri Culakala untuk merayunya agar ia mau kembali kepada mereka. Pada dasarnya Culakala memang tidak tekun dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai beku. Mendengar berbagai rayuan dan rangsangan, batin yang tidak kuat, nafsunya tergugah, tanpa pikir panjang lagi dilemparkannya jubahnya dan kembalilah dia kepada kehidupan duniawi sebagai perumah tangga. Melihat para istri Culakala berhasil mendapatkan suaminya kembali, para istri Mahakala pun tidak mau kalah. Pada hari berikutnya mantan istri-istri Mahakala mengundang sang Buddha bersama murid-muridnya ke rumah mereka dengan harapan mereka dapat melakukan hal yang sama terhadap Mahakala. Setelah berdana makanan, mereka meminta kepada sang Buddha untuk membiarkan Mahakala tinggal sendirian untuk melakukan pelimpahan jasa. Sang Buddha mengabulkannya, lalu bersama murid-murid lain beliau meninggalkan tempat tersebut. Sewaktu tiba di pintu gerbang gusun, para beku mengungkapkan kekhawatiran dan keprihatinan mereka. Mereka merasa khawatir karena Mahakala telah dihijinkan untuk tinggal sendiri. Mereka merasa takut kalau terjadi sesuatu seperti Culakala saudaranya. Terhadap hal ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa kedua saudara itu tidak sama. Culakala masih menuruti kesenangan nafsu keinginan, malas dan lemah, dia seperti pohon labuk. Mahakala sebaliknya, tekun, mantap dan kuat dalam keyakinannya terhadap Buddha, dhamma dan sangha, dia seperti gunung karang. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut ini, seseorang yang hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang inderanya tidak terkendali, yang makannya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka mara sang penggoda akan menguasai dirinya. Seseorang yang hidupnya tidak ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang inderanya terkendali, sederhana dalam makanan, penuh keyakinan serta bersemangat, maka mara sang penggoda tidak dapat menguasai dirinya, bagaikan angin yang tidak dapat mengubahkan gunung karang. Terima kasih telah menonton!